Halo teman-teman, sobat kopier kemana pun anda berada selamat, sukses dan saat selalu bertemu lagi dengan saya Alvary Soge di sempetan kali ini saya akan memberikan tutorial untuk menggunakan cara untuk isi ulang toner pada mesin Canon IR1643 penampakannya ini buah bungkusnya peton seperti ini satu set sama drum terus develop penasaran kan biasanya teman-teman yang punya mesin ini masih bingung cara pengisinya mengisir ulangnya video kali ini saya akan memberikan tutorialnya oke teman-teman langsung saja ya pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah untuk lubangan untuk cara masuk kantornya lubangnya cari lubang nah terus ini posisi kalau saya ini kebetulan baru habis di lubangnya posisinya dikambil disini saja kecil nah cara pengisi ulang tononnya nanti ini dipotong kecil ya dipotong dikit aja buat lubang terus karena saya enggak ada corong misalnya pakai corong ya buat pengisiannya saya pakai alternatifnya itu pakai kertas ini alternatifnya dia dibikin kayak model corong aja kertasnya oke langsung saja simak videonya oke teman-teman untuk tempat lubangnya segini ya cukup kecil sih posisinya juga tempatnya kecil kita karena enggak ada corong jadinya tunatinya pakai kertas dibikin corong oke langsung aja tuang tonernya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati